Intro Meski Madrid dan Barcelona sudah terlibat persaingan sengit selama bertahun-tahun Ada banyak pemain yang pernah membela kedua tim dalam sepanjang karirnya Hal itu jelas membuat aroma persaingan di El Clasico semakin memanas Berikut ini 5 pemain yang pernah bermain untuk Barcelona dan Real Madrid Pertama, Michael Laudrup Pemain terbaik Demak sepanjang masa ini bermain untuk Barcelona dari 1989 hingga 1994 Ia merupakan salah satu bintang dream team Barcelona asuhan Johan Cruyff Laudrup sangat impresif untuk Barca dan memenangkan 4 gelar La Liga berturut-turut Mereka juga memenangkan Piala Champion pada tahun 1992 Dan itu merupakan trofi pertama dalam sejarah klub Selama musim 93-94, Cruyff meminta untuk mencadangkan Laudrup pada sebagian besar musim Hal itu untuk memberi jalan kepada striker asal Brazil Romario Ini yang memaksa playmaker Demak itu untuk mencari tim baru dan dia pindah ke Real Madrid Laudrup membantu Los Blancos memenangkan gelar La Liga pada musim pertamanya Dan Real Madrid pada akhirnya bisa mengakhiri dominasi Barcelona di La Liga Kedua, Luis Enrique Luis Enrique adalah salah satu pemain yang pindah langsung dari Real Madrid ke Barcelona Dia pindah ke Madrid pada tahun 1991 dan menghabiskan 5 musim di Bernabeu Enrique mampu mencetak 18 gol dalam 213 penampilannya untuk klub Enrique memenangkan Copa del Rey pada tahun 1993 dan La Liga dua tahun kemudian dengan Los Blancos Sebelum pindah ke klub rival Barcelona dengan status bebas transfer Karit Enrique di Barcelona luar biasa setelah memainkan 300 pertandingan untuk klub dan mencetak lebih dari 100 gol Dia memenangkan 7 gelar di Camp Nou termasuk 2 La Liga dan 1 Piala Winner Ketiga, Samuel Eto'o Samuel Eto'o memulai kali profesionalnya di Santiago Bernabeu dan pemain Cameron itu hanya bermain 6 kali untuk Real Madrid Eto'o kemudian pindah ke Barcelona pada tahun 2004 setelah bermain 4 musim bersama Real Malocca Eto'o mencetak 130 gol dalam 199 penampilan untuk Barcelona dan mungkin adalah salah satu pemain favorit penggemar di Camp Nou Dia memenangkan 3 gelar La Liga bersama Barca dan memainkan peran penting dalam membawa klub memenangkan treble bersejarah pada tahun 2009 Dengan mencetak 36 gol di semua kompetisi Keempat, Luis Vigo Luis Vigo adalah talenta luar biasa yang sangat dicintai di Camp Nou sejak kedatangannya di Barcelona pada tahun 1995 Vigo memainkan 249 pertandingan untuk tim Catalan dan mencetak tim 45 gol membawa klubnya Dia berhasil meraih 2 gelar La Liga pada 1998 dan 1999 Penampilannya melawan Real Madrid membuatnya mendapatkan status legenda di Barcelona Namun semuanya berakhir pada tahun 2000 ketika Iam pindah ke Madrid Dalam salah satu transfer paling kontroversial dalam sejarah sepak bola Setiap kali bermain di Camp Nou bersama Real Madrid Vigo selalu mendapat cemohan serta lemparan benda seperti korek api, botol minuman air mineral, dan bahkan kepala babi Dari para supporter Barcelona Pemain Portugal itu menghabiskan 5 tahun di Bernabeu Dan memenangkan Liga Champion pada tahun 2002 dengan Galacticos yang terkenal Dia sekarang dicap sebagai pengkhianat oleh supporter Barcelona Yang kelima, Ronaldo Ronaldo hanya menghabiskan satu musim di Barcelona dengan mencetak 47 gol dalam 49 pertandingan Dan menjadi pemain termuda yang pernah memenangkan pemain terbaik dunia FIFA pada usia 20 tahun Dia pindah ke Inter pada tahun 1997 Sebelum menandatangani kontrak dengan Real Madrid setelah Piala Dunia 2002 Sporter Barcelona terlalu sakit hati dengan transfer Ronaldo seperti layaknya Vigo Mungkin karena Ronaldo hanya menghabiskan satu tahun di Camp Nou Pemain Brazil itu membuat 177 penampilan untuk Real Madrid dan mencetak 104 gol Dia memenangkan gelar La Liga dua kali Tetapi tidak bisa mendapatkan trofi Liga Champion Terima kasih kerana menonton!